Halo. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya nih. Kita masih nunggu nanti acaranya teman-teman kita akan mulai kurang lebih 14 lewat 10 aja. Menunggu siapa tahu masih ada yang belum masuk gitu ya. Dan mau ngingetin juga nanti teman-teman selama jalannya Zoom misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh nanti ditulis gitu pertanyaan-pertanyaannya untuk pembicara-pembicara kita di chat gitu nanti akan saya bantu tanyakan gitu. Terima kasih sambil sebelumnya kita menunggu dulu ya. Terima kasih. 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 digital marketer yang selama ini bekerja di balik depan layar laptop baru satu setengah tahun ini ketemu dengan banyak orang oke oke jadi provinsi baru gitu ya selama satu setengah tahun terakhir gitu ya mas Samet ya, siap jadi ini kedua backgroundnya dari kedua pembicara kita tapi memang topik besarnya hari ini kita akan ngomongin tentang create audience di social media, nah mungkin boleh ini diceritain juga menurut Matthew, mungkin hari ini Matthew akan lebih banyak cerita tentang digital atau social media dan hubungannya dengan misalnya head influencer gitu ya, dengan memang karir Matthew sebagai misalnya supranasional atau misalnya sebagai runner-up dan mungkin mas Samet juga bisa ceritain sedikit social media dan pengaruhnya terhadap bisnisnya jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya ke Matthew, mungkin lebih tentang personal gitu dengan influencer, kalau misalnya mas Samet tentang bisnisnya mungkin bisa diceritain gimana sih pemanfaatan social media ini gimana keefektifan social media untuk menunjang pekerjaan teman-teman gitu, dengan backgroundnya yang teman-teman ini kan berbeda antara Matthew dan Mas Samet mungkin bisa dijawab dari Matthew dulu gitu gimana social media menunjang seharian Matthew dan membantu Matthew dalam keseharian oke, cukup menarik pertanyaannya terima kasih jadi social media itu platformnya ada banyak ya kalau Pascal teman-teman semua ada TikTok, ada Instagram, Youtube gitu tergantung kita mau memakainya tuh fungsinya untuk apa, mau ngapain gitu kalau saya juga ada bisnis, saya juga sebagai health influencer, keduanya itu memerlukan social media tentunya jadi trial and error itu pasti banyak gitu loh jadi kayak fungsinya untuk apa sih? tentunya untuk membuat personal branding untuk meluaskan brand dan untuk meng-engage sama audience kita jadi misalkan saya sebagai health influencer nah gimana sih caranya bisa meng-engage audience-audience through social media tentunya ada banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan dari kita membuat konten dari kita kita bisa melihat lah mana sekiranya yang jadi kayak yang pertama kita bisa melihat konten-konten yang menarik yang emang disukain sama audience kita nah kita juga bisa mempelajari dari audience kitanya nih kayak aku contoh sebagai health influencer aku nge-post foto lagi nge-gym dan aku nge-post foto lagi di cafe ternyata followers-followers aku tuh melihat wah ini kok foto yang aku lagi di gym like-nya banyak banget banyak banget yang nge-share dari situ aku melihat oh jadi bisa beri bahan evaluasi gitu loh oh ternyata followers aku seleranya seperti ini sukanya ke arah kesehatan ke arah gym fitness nah dari situ kita juga jadi bisa buat konten yang sesuai dengan apa yang audience kita suka gitu dan ya kurang lebih sih kayak gitu sih untuk buat kontennya ya oke jadi mungkin dipakai sosial media ini sangat menunjang Matthew untuk mengenal dan ditakan crowdnya juga ya karena menyesuaikan kontennya apa yang disukain dengan followers atau audience dari Matthew nah kalau dari segi mas Ahmad sendiri gimana nih mas sosial media perannya terutama terhadap Yota nih mas gitu betul saya disini sama mas Matthew penting banget penting-penting banget di saat-saat sekarang karena yang pertama mungkin seperti yang teman-teman tahu kalau sosial media marketing itu adalah salah satu channel yang sangat terjangkau dan semua orang punya kesempatan yang sama di sosial media seperti itu apalagi untuk brand jadi kembali lagi ke seperti yang mas Matthew bilang tadi yang saya tangkap relevansi apa yang kita buat sesuai dengan apa yang customer audience kita butuhkan seperti itu mas oke nah mungkin sedikit ya ke mas Ahmad lagi nih terutama dengan Yota gitu aku ngeliat dari Instagram mungkin nanti kita akan bahas Instagram Matthew juga gitu ya nah dari Instagram Yota ini kan aku lihat memang cukup aktif gitu ya mas dan cukup banyak postingannya dengan beragam jenis kontennya gitu ya karena kan kita mungkin menyesuaikan dari kebutuhan customer nah ini kan juga yang menjadi sedikit tricky mas karena mungkin teman-teman juga mencoba figure apa ya kira-kira yang memang sangat sesuai gitu mas nah prosesnya gimana sih mas apakah kita trial and error atau mungkin kita bisa nge-define our customer dulu itu secara step by stepnya kira-kira gimana mas biar teman-teman mungkin dari segi bisnis ada bayangan kalau trial and error udah pasti ya di awal seperti itu cuman untuk meminimalisir hal tersebut kita pasti seperti mungkin yang teman-teman sudah tahu bagaimana kita harus membuat customer personanya dulu lebih tahu seperti apa sih sebenarnya customer-customer kita calon customer kita audience kita seperti apa di media sosial karena sebenarnya customer kita di dunia nyata sama di sosial media itu bisa saja perilaku mereka berbeda setelah kita ketemu nih customer personanya baru kita bisa dengan lebih mudah membuat konten sesuai dengan apa yang mereka sukai seperti itu terus sebenarnya untuk strategi konten ya mas biar lebih mudah gak usah keren-kerenan sih menurut saya maksudnya seperti ini kadang kita sebagai owner atau pemilik bisnis itu selalu kalau gak mau bikin konten yang keren banget yang gak be aja atau mungkin konten yang owner banget bukan si jadi si owner ini menyuruh timnya buat konten yang sesuai dengan apa yang si owner suka seperti itu kebanyakan sih yang saya lihat di teman-teman padahal sebenarnya kan kita harus bikin konten yang sesuai dengan audiens kita gitu mas relevansi oke relevansinya dan mungkin untuk membuat konten yang tidak customer yang lebih customer centric gitu berarti ya customer centric nah Matt kalau misalnya kita bicara bisnis tadi kan kita customer centric itu ya karena mungkin kalau dari Yota ada produknya yang dijual gitu nah kalau misalnya dari segi personal branding apakah secara strategi itu sama karena kan mungkin yang dilihat yang dijual ini tidak berwujud customer itu nggak bisa merasakan produknya setelah itu nah apakah itu berbeda atau sama Matt kalau dengan personal branding sistem social media yang nanti oke jadi kalau dari segi kita bicara sekarang segi influencer ya karena dari social media marketing kan bisa banyak macamnya nah ini kita lagi mau bahas tentang influencer health influencer segmen influencer itu dibagi macam-macam gitu jadi kayak nggak ada yang influencer sport fitness ada influencer fashion travel beauty banyak banget jenis-jenis influencer dan kita juga harus tentukan gitu loh misalkan saya sebagai influencer sport tentu kita harus membuat konten-konten yang relevansi gitu loh yang dimaksud relevansi gimana sih misalkan yaudah kita misalkan sebagai health influencer influencer kesehatan janganlah misalkan kita lagi makan yang kurang sehat atau menunjukkan sesuatu yang nggak proper itu di media sosial misalkan kayak begadang terus makan apa sesuatu yang banyak kalorinya berlebih terus minum-minumannya nggak sehat kayak hidup yang kurang baik kita post di social media itu kan bakal ngerusakin personal branding kita sendiri loh lah katanya sebagai health influencer kok kayak hidupnya kayak gitu sih nah jadi kan audience sebagai itu kan melihat terus loh memantau semakin bertambahnya follower semakin bertambahnya pengikut itu kita juga harus bisa mengatur gimana cara kita tuh bersikap mencontohkan yang baik karena mereka follow kita tuh ada sebabnya dan ada tujuannya gitu jadi jangan asal-asalan wah follower gue udah banyak nih gue langsung terserah gue lah mau ngapain aja nggak kayak gitu sih gitu jadi kayak tetep apa yang kita buat konten maupun foto maupun video semuanya tetep harus mencerminkan ya sebagai kita influencer apa gitu kayak gitu sih iya iya oke oke aku nangkep nih jadi sebetulnya memang sesuai dengan pembawaan brand kita entah itu secara personal atau brand itu secara bisnis gitu ya mas amat ya nah jadi sebetulnya kan kalau kita bilang social media itu kan hanya sebagai tools gitu balik lagi kepada brandnya gitu terhadap kita Matthew sebagai seorang influencer dan mas amat mungkin handle you as a brand untuk F&B bisnis gitu ya nah mas gimana sih kita bisa membangun audience kita ini punya loyalitas yang tinggi karena tadi mungkin sedikitnya disinggung sama Matthew gitu ya kita harus membuat konten yang memang sesuai dengan audience dan audiensnya ini bisa mungkin ngikutin kita terus gitu atau mungkin kalau misalnya secara personal branding bisa bisa quote unquote fanatik gitu baik dengan bisnis ataupun dengan dengan personal itu gimana ya kira-kira mas saya nih yang jawab kalau dari saya mungkin jawabannya masih gak jauh dari sebelumnya relevansi dan yang pasti tetap align dengan misi dan value si brand yang kita jalankan saat ini kalau misalkan saya di Yota nih misinya kan inspiring people to be happy jadi kita selalu berusaha untuk membuat orang-orang atau audiens kita di luar sana itu selalu bahagia seperti itu jadi kontennya kita buat di sosial media selalu lain dengan visinya saat ini lagi ada lagi ada kejadian musibah misalkan yang seperti itu nah beberapa brand kan kalau ada kejadian seperti itu misalnya kan kejadian musibah yang tidak mengenakan seperti itu bencana dan semisalnya biasanya kan brand-brand bilangnya seperti ini di sosmed pray for bla 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 seperti itu nah kalau di Yota karena misinya tadi inspiring people to be happy ya kita sebisa mungkin di Yota itu tidak ada kesedihan semuanya kebahagiaan meskipun mungkin gak bahagia-bahagia banget sih sebenarnya jadi kalau di Yota kalau brand lain tadi ada bencana mereka bilangnya pray for bla 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 kalau kita diganti aja sih sebenarnya jadi stay strong kayak gitu goalsnya kan sama turut berbela sungkawa sebenarnya cuman lebih ke menguatkannya ke mereka kayak gitu mas itu salah satu sesuai misi dan be authentic juga ya mas berbeda gitu ya dari yang lain ya iya oke oke harus balik ke visisi brand sih kayak gitu bukan sekedar ikut-ikutan apa yang lagi rame saat ini oke oke gak cuma ngikutin hype tapi memang harus punya ciri khas tertentu ya mas ya mas amat ya oke nah ini met mungkin kalau ini agak sedikit berbeda gitu dengan kalau mas amat tadi ngomongin tentang brand dan kurang lebih sama dengan visinya kan tadi kita lagi bahas juga tentang loyalitas audiens ya gimana sih perannya loyalitas audiens ini dan gimana kamu bangun loyalitas audiens karena menurutku ini bisa sangat berpengaruh mungkin apakah ada pengaruhnya dengan dulu pas lagi ikut elmen itu kan mungkin social media juga mendukung kamu sekali untuk bisa bersaing gitu ya di kancah the new element of the year di tahun sebelumnya itu gimana cara membangunnya oke kalau bicara masalah loyalitas aku disini punya pendapat yang berbeda mungkin mungkin melengkapi cuman ada punya pandangan gitu kalau menurutku kalau menurutku loyalitas itu sama dengan kualitas jadi baik dari segi bisnis maupun dari segi sebagai influencer personal branding itu harus punya kualitas jadi orang itu mau ngikutin mau menggunakan dan mau konsumsi misalkan kalau saya dari sebagai influencer nah konten-kontennya itu harus berbobot harus punya kualitas orang bisa dapat orang bisa mendapatlah apa gitu loh ilmunya atau hiburannya misalkan foto dia bisa kayak jadi referensi foto buat mereka jadi kayak ada something yang orang itu kenapa harus ikut aku gitu kenapa harus sama juga kalau mungkin kalau bisnis juga kualitasnya kalau emang bagus orang akan repeat gitu nah jadi kalau misalkan untuk pembangun membangun personal branding itu gimana sih awalnya tentu awalnya dengan membuat konten-konten aja tanpa melihat ini orang ada yang suka nggak ya tanpa kayak terlalu berpikir ribet nggak usah yang organik aja kalian buat seunik mungkin tadi kata Mas Amat sama kata Kevin betul seunik mungkin gitu kita harus buat sesuai dengan autentik kita itu gimana udah dari situ kita tinggal nge-review orang suka nggak suka yang mana A, B, C oh suka yang C kita buat lagi yang C wah engagementnya ada buat lagi yang C wah naik naik lama-lama organik semua followernya kayak gitu sih oke ini menarik ya jadi loyalitas sama dengan dengan kualitas ya Matthew ya tadi kuncinya ya oke jadi teman-teman jangan lupa nih yang mau tanya ke pembicara-pembicara kita sangat boleh kalian boleh tulis di kolom chat gitu langsung ditulis aja pertanyaan yang misalnya buat Matthew atau misalnya untuk Mas Amat boleh sekali tinggal tinggal di chat aja nanti kita akan bantu up pertanyaannya dan bahkan misalnya Mas Amat mau tanya ke Matthew juga boleh atau Matthew mau tanya ke Mas Amat juga boleh ya kita karena konsepnya mau ngobrol aja ya disini ya oke oke tadi kita ngomongin tentang ini kayaknya oke ya siap ya jadi kita berlanjut juga nanti teman-teman aku tunggu pertanyaan-pertanyaannya kita berlanjut juga tadi udah sedikit gitu ya bicara mengenai loyalitas dan peran loyalitas terhadap bisnis maupun ke personal branding nah tapi dengan yang sekarang misalnya aku pengen tanya juga apa sih tipsnya ya dari Matthew sama Mas Amat karena mungkin di luar sana teman-teman banyak yang mencoba tapi mungkin belum berhasil nah gimana ya cara kita melihat celah-celahnya gitu karena tadi kan udah bilang untuk autentik gitu nah autentik ini kan sebetulnya luas sekali nah itu kira-kira gimana ya mencari celahnya sehingga teman-teman bisa mulai dengan small step yang bisa jadi big impact gitu untuk untuk social media mungkin nanti digunakan untuk bisnis UMKM-nya teman-teman atau untuk misalnya personal branding juga silahkan mungkin dari Matthew dulu boleh atau dari Mas Amat dulu juga boleh boleh Mas Amat dulu mungkin jadi mungkin ini lebih ke positioning ya Mas biarlah ya lebih ke positioning jadi positioning itu sebenarnya kan seperti apa kita atau brand kita ini mau dikenal di luar sana ya mungkin jadi kalau misalkan contoh ke Yota lagi ya jadi kalau misalkan di Yota kan yang minuman milkshake yang seperti itu itu kan sebenarnya di luar sana banyak bahkan ada yang lebih murah daripada yang kita punya seperti itu Mas nah cuman balik lagi nih sebenarnya ingin seperti apa si Yota ini atau brand yang kita punya sekarang mau dikenal di luar sana nah kalau Yota sendiri sebagai minuman milkshake seperti itu yang mungkin di luar sana harganya cuman 7 ribuan atau mungkin 10 ribu paling mahal nah kita kan lebih mahal dikit sebenarnya tapi tetap terjangkau sama audiens kita saat ini nah untuk bisa seperti itu analisis SWOT pasti udah harus kita lakukan dari awal nih terus setelah analisis SWOT yang pasti sebelumnya kita kayak Mas Meti tadi bilang syarat utama itu produk kita udah harus mantap dulu kualitasnya bagus dulu dan kita lebih paham tentang produk kita yang nantinya akan kita tawarkan ke audiens ini terus setelah itu kita analisis ya ini ini SWOT kan kita juga ada selain brand produk sama audiens kita juga ada analisis tentang kompetitor kita seperti apa kekuatan mereka kelemahan mereka dan lain-lain nah setelah tahu dari situ seperti apa mereka kita baru bisa bisa tahu nih kita bisa masuk menjadi lebih baik dari segi apanya seperti itu jadi kalau misalkan kita udah tahu celahnya kita bisa lebih baik dari mananya nah itu kita ke depannya akan lebih mudah membuat campaign membuat konten dan seterusnya seperti itu sih mungkin dari saya Mas oke Matthew gimana Matthew apakah jawabannya kurang lebih sama gimana jawabannya kurang lebih sama ya karena ya kalau kita mau memulai pasti kita harus melakukan langkah-langkah seperti positioning tadi yang dikatakan Mas Ahmad karena ya dari situ kita akan tahu gitu loh kita mau dikenalnya sebagai influencer apa gitu loh health kah fitness kah dan dari situ kita emang harus bener-bener analisis SWOT tadi ya SWOT kalau teman-teman belum tahu itu ya strength weakness opportunity sama threat jadi kelebihan dari teman-teman apa kekurangan apa nah teman-teman bisa analisis dari kompetitornya juga nah ini kira-kira yang belum dilakukan sama kompet misalkan ada kompetitor sama-sama fitness influencer tetapi ini kompetitor membahasnya itu tentang pola latihan gitu banyak banget ini latihan untuk dada seperti ini untuk punggung seperti ini teman-teman cari oh belum ada ya yang membahas nutrisi nah dari situ teman-teman ini kayaknya bisa masuk nih jadi teman-teman harus melakukan riset dulu memang posisioning swapnya kompetitor nah teman-teman tahu jadi kayak wah kayaknya ini celah nih belum ada yang membahas masuk dari situ kayak gitu sih kurang lebih sama kayak mas Ahmad oke nah berarti itu merupakan salah satu cara gimana biar karena kan kita seperti kita tahu gitu ya mungkin di luar sana banyak sekali influencer juga gitu kan mungkin cara pembawaannya bisa jadi sama bisa jadi berbeda dan konten pembicaranya kurang lebih ya mirip-mirip gitu beberapa tapi kita bisa melihat bagaimana cara pembawaannya menjadi unik karena kita melakukan research dulu awalnya ya dan menentukan positioning kita nah itu kan dari dari segi head influencer menurutku tapi ini boleh dikoreksi juga ya mungkin kalau secara personal secara positioning itu bisa berubah dengan cukup cepat karena yang dibawa itu mungkin karena brandnya diri sendiri jadi mungkin bisa dibikin lebih smooth gitu ya secara pembawaan jika ingin positioningnya berubah nah Mas Amat aku mau tanya gitu kalau dari segi Yota as a brand gitu mungkin di awal kita sudah menentukan positioning kita apa tapi mungkin gak sih di tengah-tengah sebagai brand itu kita berubah gitu memiliki positioning yang berbeda dan apakah tadi mungkin Mas Amat sempat singgung juga ya mengenai ingin inspiring people to be happy gitu dari misi Yota apakah itu ketemu dari awal memang sudah dibuat dari awal dan saklek dari awal atau mungkin di tengah-tengah menemukan sebuah celah yang lain sehingga masuk dari situ Mas Amat iya pasti bisa kemungkinan besar kedepannya akan berubah kalau dari awalnya belum beres seperti itu Mas jadi sebenarnya kita misi yang tadi inspiring people to be happy itu itu misi yang baru kita ketemukan beberapa waktu belakang nih baru sekitar satu tahun lebih dari sekarang itu baru ketemu itu pun ketemu karena sebelumnya kan kita udah udah bentuk nih udah ngerjain customer persona kita yang dari wanita dominasi wanita usia 18 sampai 35 yang sebenarnya itu masih luas banget nah makin kesini makin kesini ternyata audiens kita secara data dari POS dan misalnya ternyata mereka tidak semudah itu ternyata meskipun ada tapi sebenarnya makin kesini makin didominasi tetap wanita tapi usianya 22 sampai 28 seperti itu jadi lebih mengkerucut seperti itu Mas jadi lebih apa ya jadi ada pergeseran yang cukup signifikan beberapa tahun ini nah dari setelah kita menemukan perubahan seperti itu di sisi audiensnya kita juga berusaha untuk tetap relevan dengan mereka makanya ada rebranding sedikit dari logo yang kemarin lebih childish karena audiens kami lebih mudah sebelumnya seperti itu makin kesini audiensnya semakin dewasa karena pergeseran tadi logo kita udah jadi lebih dewasa juga nih jadi yang tadinya ada logo typegram kayak gitu tulisan nyata terus di atasnya ada gambar kucing nah makin kesini kucingnya tadi itu udah gak ada di logo jadi tinggal type logo aja kayak gitu Mas jadi lebih dewasa sih logonya seperti itu kontennya pun berubah secara signifikan setelah perubahan dari audiens tadi jadi pasti mungkin misalkan oke sedikit melanjutkan nih Mas Amat dengan perubahan-perubahan itu gitu ya gimana sih dampaknya untuk Yota pas lagi Mas Amat melakukan perubahan itu bersama tim wah dampaknya sih signifikan di awal cuman secara internal kita kitanya sendiri jadi lebih lebih agak susah beradaptasi di awalnya karena sebenarnya kan audiens kita tuh lebih ke remaja seperti itu sementara kami di sebran orang-orang di dalamnya ini lebih banyak yang lebih secara umur lebih tua lah dibanding audiensnya makanya kita di di fase pergeserkan audiensi itu kita agak sedikit kebingungan di proses produksi konten dan semisalnya makanya di waktu itu kita juga berusaha mikir gimana kita biar bisa tetap relate sama si audiensi makanya di di satu tahun kemarin juga kita ubah strategi di internal mulai dari tim-tim yang kita bangun kita mulai hire tim-tim yang lebih muda yang lebih lebih dekat sama audiensi kita jadi mereka lebih lebih paham sama kebutuhan si audiens dibanding kitanya sendiri seperti itu oke jadi memang cukup banyak yang jadinya harus dibenahi juga ya karena ada perubahan-perubahan itu tapi pasti memang perubahan itu untuk teman-teman semua kalau misalnya merasa diperlukan ya mungkin memang harus dilakukan gitu jika kita ingin ngarahin brandnya ke arah yang tepat tapi sedikit nih ada yang menarik tadi mas Ahmad sempat bilang juga untuk kesulitan terkait konten gitu ya nah ini juga mungkin aku pengen tanya nih ke Matthew Matt sebagai seorang health influencer pernah gak sih kayak susah gitu lo nentuin kontennya gitu kira-kira mau konten apa dan apakah di belakangnya Matthew tuh punya sebuah strategi kontennya juga apakah ada timnya atau Matthew ngelakuin sendiri dan kalau misalnya sendiri itu kira-kira strateginya gimana Matt biar terus engagementnya tuh tetap sama dan ngebangun hype-nya gitu misalnya Matthew ada campaign gitu bisa bisa berjalan dengan baik di social media Matthew oke thank you jadi sebenarnya aku masih kerja sendiri semuanya kayak untuk masalah konten aku ada manager cuman itu bukan ngurusin konten aku gitu jadi kayak semua konten itu bener-bener dari aku organik gitu loh autentik jadi tentu banyak banget mengalami kendala kayak pastilah kayak kan ada abisnya kan ide manusia gitu gak mungkin muncul terus gitu jadi kadang-kadang tuh kayak aduh apalagi ya apalagi ya nah dari situ yang menjadi pembelajaran buat aku konsistensi itu penting banget gitu daripada kita seminggu sekali atau sebulan sekali munculnya buat konten itu malah lebih buruk ditimbang kita konten bikin yang simple aja karena semakin simple semakin kalian gak males untuk buat konten gitu loh gak usah yang terlalu berpikir berlibet berlibet susah buat yang as simple as possible gitu supaya kalian tuh gak males dan kalian tuh bisa buat konsisten gitu loh nah itu sebenarnya yang paling penting karena ketika udah konsisten orang justru brandnya tuh akan naik gitu loh personal brandingnya akan dikenal kalau brand akan lebih dikenal kalau personal branding juga oh ini orang masih ada gitu loh oh ini orang masih ada masih dibicarakan jadi kayak yang penting daily life kalian tuh yaudah gitu loh kalian kasih tau apa aja gitu loh kayak gitu sih kalau aku sebenarnya oke oke menarik menarik jadi Matthew sampai sekarang ini juga masih kerjain sendiri ya walaupun followersnya juga banyak banget dan pasti konten-kontennya juga harus dipikirin dengan ide-ide yang menarik gitu Matthew ya oke nih aku punya pertanyaan lagi aku karena aku mungkin punya background brand nih aku ada banyak pertanyaan yang mungkin mau ditanyain sama Mas Ahmad sama Matthew juga nah as a brand gitu mas aku pengen tau nih untuk Mas Ahmad dan Matthew nanti mungkin kita ke Mas Ahmad dulu ya as a brand mas Yota gimana caranya Yota betul-betul yakin bahwa apa yang ingin disampaikan pesannya itu sampai gitu kepada customer apakah yang yang teman-teman Yota lakukan communication itu gimana untuk make sure our audience get their message gitu yang ingin disampaikan itu gimana Mas ini bagi saya pribadi sebenarnya agak susah tadi agak susah susah sih susah banget secara umur sama audience yang tadi saya bilang makanya saya hire tim yang jauh lebih muda terus saya juga ikut kadangnya ikut seperti ini ikut diskusi bagaimana menentukan customer yang perubahan pergeseran tadi seperti itu terus kita sebenarnya gak mau ribet-ribet memikirkan makanya kita lebih ke nyontek sih sebenarnya Mas karena kita juga yakin sebenarnya di dunia ini udah gak ada yang baru lagi seperti itu makin kita tinggal cari brand yang mungkin secara audience mirip-mirip dengan brandnya kita meskipun mungkin produknya beda mungkin skincare atau produk yang jauh dari industri kami tapi audiencenya beda seperti itu karena seperti itu karena sekalipun produknya beda tapi audiencenya beda audiencenya mirip atau mungkin sama nah yang kita tirukan perilaku customer dan kita niru dari si brand lain ini bagaimana mereka ngebuat konten untuk si audiens yang mirip ini seperti itu Mas lebih ke nyontek-nyontek aja sih lebih oke mungkin juga habis dilihat juga dimodifikasi ya Mas dan itu makin biasa banget kalau itu pasti nggak bisa social media ya nggak bisa ATM yang tiruplet udah nggak bisa betul-betul jadi memang untuk teman-teman luar sana bukan berarti kita jadi boleh ngambil karya orang tapi bisa menjadikan itu sebagai referensi kalau misalnya teman-teman kira-kira kehabisan ide dengan mungkin model bisnis yang mirip atau mungkin berbeda tapi secara customer persona itu mirip mungkin bisa juga teman-teman lihat untuk segi bisnis dan pengembangan sosial medianya oke oke aku paham kalau dari Matthew gimana Matthew? jadi pertanyaannya boleh duluan lagi nggak Ben? oh iya jadi kita tadi lagi nanya tunggu aku jadi lupa juga ya karena habis membahas itu dengan Mas Amat tadi jadi kayak udah ngikutin ceritanya Mas Amat iya iya tadi apa ya aku bertanya Nyeko aku jadi lupa juga ya coba nanti mungkin pertanyaannya gini aja aku agak rubah sedikit karena mungkin konteksnya beda ya dengan secara segi bisnis dengan dengan segi personal branding oh tadi pertanyaan ini Matt how you confirm your message itu tersampaikan nah ini kan juga mungkin penting ini karena Matthew kan ingin menyohorakan tentang hidup sehat gimana Matthew bisa ngerasa kayak oh ternyata gue bisa menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih sehat dan teman-teman nangkup message yang mau gue sampaikan gitu ya salah satu keunggulan dari sosial media benefitnya ya kita pakai sosial media tuh jadi kita bisa mempelajari juga gitu loh bisa kasih feedback buat kita bisa kasih evaluasi tentunya juga jadi tahu ini kira-kira pesan yang disampaikan nyampai gak ya nah biasa ada indikatornya yaitu bisa dilihat dari engagementnya tinggi atau enggak gitu loh kalau misalkan buat suatu konten A misalkan nah itu ternyata yang like banyak banget yang komen banyak banget gitu berarti kan itu bisa apa orang tuh suka dengan konten itu loh jadi menarik tertarik dengan konten itu dibandingkan dengan konten B misalkan yang aduh love-nya kurang lebih like-nya kurang banyak terus yang komen sedikit oh berarti ini pesannya masih sulit ditangkap masih kayak misalkan kita mau nge-jokes jokesnya masih gak nyampai gitu loh kayak oh beda oh gak mudeng gitu loh gak paham ini orangnya tapi kalau kita membuat sesuatu yang relate jadi itu lebih engagementnya pasti lebih tinggi karena wih ya ini relate banget sama aku gitu jadi pesanku sih kalau misalkan kita membuat konten itu yang relate sih dengan kita dan kita juga bisa mempelajarin sesuai yang tadi Mas Amat bilang itu bener banget kita bisa mempelajari dari kompetitor gitu itu salah satu yang emang aku terapin juga gitu loh kalau udah kehabisan ide kayak apa sih yang abis aku ambil dari kompetitor dari lihat tapi tetep jangan lupa harus ada dimodifikasinya gitu jadi jangan plek-ji-plek tapi kita harus tetep tuangin lah apa yang autentiknya dari kita gitu oke tetep ya balik lagi ke relevansi dan kita bisa lihat ya dari insight-insightnya karena social media kan bisa diamati sekali insight-nya mungkin dari engagement levelnya gitu misalnya dari jumlah likes atau komennya gitu nah Mas tadi aku ini untuk kedua pembicara ya tadi aku juga pengen tanya sih kan kita mungkin bisa melakukan untuk amati tiru dan modifikasi dari konten-kontennya pernah gak ada titik di mana audiens kita mungkin merasa kita itu karena melakukan ATM-nya itu tidak mungkin tidak terlalu smooth sehingga audiens kita berpikir kita tidak lagi autentik gitu untuk awal mungkin ada yang kayak oh kayaknya gue pernah lihat ini di konten ini ya dan kalau misalnya pernah atau gak pernah kira-kira gimana untuk kita bisa recovery sehingga our customer atau audiens bisa balik lagi percaya sama kita dan merasa oh orang ini memang autentik dan saya bisa mengenal dia ya kembali seperti yang dulu gitu misalnya 1.500 1.500 gitu kurang lebih pertanyaan saya itu silahkan boleh dijawab mas Amat dulu dari segi bisnis boleh secara Matthew juga dari segi personal branding juga boleh silahkan kalau konten pernah 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 beberapa kali pernah pernah bahkan ada di tiktok kita kan kebanyakan juga lihat brand-brand yang lain cuman pernah kedapatan sama audiens yang komen ini kontennya mirip si ini mungkin untungnya bagi kita sebagai brand lokal Makassar kayak gitu meskipun kontennya sama brand-brand yang di Jawa tapi karena kita bawanya pakai bahasa pakai logat kita di Makassar jadinya meskipun itu mungkin ketahuan kalau itu konten dari luar ya bagi audiens gak ada masalah sama sekali karena itu dibawakan dengan versi kita meskipun kontennya sama persis yang beda cuman logatnya kayak gitu itu udah beberapa kali sih mas dan di komen tapi bukan komen-komen yang negatif kayak ini niru nih enggak masih aman-aman aja kok oke ya beruntung mas karena tidak mempengaruhi dari reputasi brand juga gitu ya mas kalau metu gimana pernah gak metu dapet pengalaman seperti itu kalau personal branding mungkin lebih gak terlalu kaku dibanding brand dibanding suatu bisnis kan lebih legit dan lain-lain kalau misalkan kita sebagai influencer meniru maksudnya dalam arti kata ATM kayak tadi gitu menurut aku sih masih fine karena banyak banget orang yang emang melakukan hal seperti itu gitu loh karena jadi itu juga salah satu ya tips juga sih gitu jadi gak gak ada yang komen kok selama ini tuh aku kayak fine-fine aja mungkin karena pembawaanku juga beda gitu loh dari yang lainnya yang penting ya jangan plek-jiplek aja gitu tapi kayak kamu masih tambahin sendirilah apa yang kamu ide dari kamu sendiri gitu paling gitu sih oke 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 jadi memang kalau secara personal branding tidak terlalu kaku gitu ya karena mungkin memang karena subjeknya gak gimana ya gak terlalu dibilang nyontek-nyontek gitu kali ya met ya kira-kiranya oke ini aku juga membuka pertanyaan untuk teman-teman apabila teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau mungkin boleh raise hand mau ditanyakan secara langsung open mic juga sangat boleh kepada Matthew atau kepada Mas Amat karena kurang lebih kita udah hampir bicara tadi 30 menit lumayan padat mungkin teman-teman ada yang mau ditanya sebelum kelewatan terlalu jauh teman-teman apakah mungkin ada yang ditanyakan sangat boleh boleh raise hand nanti bisa dibantu sama teman-teman operator untuk dilihat gitu apakah ada pertanyaan untuk saat ini oke mungkin nanti kita akan ini ya kita coba lagi ya tapi mungkin sekarang kita berlanjut aja nih dulu oke oh ini apa nih oh bagaimana tips tips sebuah brand untuk bisa berkolaborasi mungkin dari segi brand Yota dan secara brand Matthew as a personal ini pasti kan ada yang beda gimana sih tipsnya biar mungkin kolaborasinya bisa sustain bisa dampaknya juga lumayan gitu silahkan mas 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 silahkan oke kemarin juga Yota sempat beberapa kali kolaborasi sama brand lain dari industri yang lain jadi kolaborasi itu gak harus sama industri mas jadi dikolaborasi antar industri yang lain tapi audiensnya mirip seperti itu jadi contoh kemarin kita sempat Yota Yota kolaborasi dengan brand Wardah yang cantikan kayak gitu kita kolaborasi sama Wardah ini karena audiens kita sama persis mas menurut kami seperti itu perempuan remaja yang kebanyakan mahasiswi seperti itu karena terus yang harus diperhatikan juga kolaborasi itu harus golosnya mirip kayak kemarin Wardah golosnya Wardah kolaborasi dengan Yota karena mereka mau marketnya yang sedikit lebih mudah daripada market mereka yang sudah ada audiens mereka yang sudah ada nah sementara kita Yota mau audiens kita bergeser ke yang lebih dewasa lagi yang Wardah punya audiens itu jauh lebih banyak daripada Yota seperti itu mas terus yang perlu diperhatikan juga ini sih mas kebanyakan biasanya teman-teman saya lihat melakukan kolaborasi hanya sampai sebatas bikin konten sekali udah seperti itu itu mungkin gak salah sama sekali cuman kalau mas lihat mungkin di grafiknya di tools-tools untuk analitik sosmed biasanya kadang kayak gini grafiknya melambai terus naik pas kolaborasi kontennya naik tapi besoknya langsung turun lagi seperti itu harusnya sih kalau saran saya pribadi dibikin bagai campaign jadi misalkan kolaborasi ini dijalankan sebulan tiga bulan atau mungkin setengah tahun seperti itu jadi satu campaign ada banyak konten yang berjalan selama waktu tertentu seperti itu mas jadi tidak cepat naik terus turun lagi seperti itu jadi mungkin grafiknya akan lambat tapi semakin lama semakin naik seperti itu mas jadi pertukaran audiensnya ini tidak di satu hari saja seperti itu seperti itu mas kalau dari saya jangan dibuat konten saja tapi dibuat campaign oke dibuat campaign sehingga lebih sustain dan tidak satu waktu saja karena mungkin kolaborasinya juga bisa bisa menarik audiens lain yang mungkin sebelumnya tidak melihat misalnya campaignnya itu tapi kan kalau dalam sebuah rangkaian akan menjadi lebih besar dampaknya nah kalau Matthew gimana tips kolaborasi misalnya teman-teman yang mungkin mau jadi influencer juga gimana sehingga kolaborasinya ini bisa berjalan tidak mengganggu citra kamu juga dan sesuai sama kamu juga itu gimana memilihnya dan gimana ngaturnya sehingga jadi dampaknya besar oke dari tujuan berangkat dari tujuannya sendiri kolaborasi kan supaya tujuannya kan biar memperbesar brand awareness atau memperbesar memperluaslah semakin mengenal kayak marketnya jadi lebih luas gitu nah kalau yang dilakukan oleh aku biasanya tuh di instagram kan sekarang udah ada fitur juga untuk collab gitu jadi kalau kita nge-post suatu feed atau suatu reels video atau apa itu konten itu kan kita bisa collabin dengan orang lain gitu loh atau influencer lain jadi menurut aku untuk bisa berdampak itu kayak kita emang gak boleh cuman sekali collab aja udah gitu loh tapi harus ada meaningnya kayak maksudnya ini collab dengan misalkan nempel dengan sama-sama pemilihan juga harus tepat loh pemilihan siapa yang mau kita ajak dengan cara kita harus research dulu sih misalkan aku mau collab dengan mas amat misalkan ya aku harus cari tau dulu ini mas amat followernya kebanyakan pria atau wanita terus interestnya sukanya apa sih sama gak sih suka fitness kayak aku kan aku bidang fitness misalkan jadi memang gak harus sesuai dengan fitness juga antusias tapi kalian udah tau lah tujuannya tuh kalian mau menambah audiens di bagian mana gitu loh jadi kalian sesuaikan aja pilih yang tepat kayak ini citranya di mata masyarakat gimana sih oke gak oke kok mas amat bagus ini pembisnis digital marketer oke yuk collab dan collabnya gak gak cuman sebentar aja tapi berkelanjutan bener kata mas amat dibikin campaign kalau bisa tapi kan kalau untuk sebagai influencer personal branding itu kayaknya gak sampai ke campaign gitu cuman kayak lebih di maintain aja gak cuman sekali gitu oke nah dan aku mau tanya nih sebagai mungkin ini lebih ke Matthew gitu ya Matt sebagai seorang influencer kadang cukup banyak brand yang mau kolaborasi sama kita mungkin secara bisnis juga tapi kan kalau bisnis mungkin sifatnya lebih kaku tapi mungkin kalau ke Matthew itu sifatnya mungkin lebih tidak kaku gitu ya karena lebih banyak brand yang mungkin bisa collab sama kita gitu ya yang mau nawar produk juga gimana membuat setiap kolaborasi dengan brand yang kamu jalankan Matt itu hasilnya bisa merasa brandnya itu yang kolaborasi sama kita puas gitu karena kan mungkin ada pengaturannya sendiri kah atau malah harus oh kita gak bisa kolaborasi selama sebulan atau ada perjanjiannya gitu gimana Matt kalau kamu oke itu memang biasa tuh kendalanya disitu sih kendalanya emang biasa kok udah pake influencer A kok gak ada efeknya ya di sales gak naik ya gitu nah itu menurutku bukan hanya tugas dari influencer cuman itu juga ada tugas peran dari si brand ini gitu loh jadi biasanya sekarang brand udah beradaptasi dia kasih namanya ada briefing dulu briefing callnya key message apa yang mau disampaikan dress code terus gimana sih caranya gitu loh itu ada ada urutannya lah yang harus si influencer ini jalankan gitu kalau misalkan gak dikasih oleh suatu brand berarti si brand ini tuh kepinginnya yaudahlah seorganik influencernya aja terserah pembawaannya gimana nah kalau dari situ baru peran kita itu harus buat kreatif dan organik gitu loh dan emang yang totalitas gitu tapi kalau misalkan udah dikasih KOL kayak dikasih briefingnya kita tinggal ikutin aja sih misalkan kayak ini buat ya video 15 detik terus tunjukin kalau kamu misalkan lagi pake sabun A terus kamu lagi pake tunjukin kamu tunjukin ke kamera sabunnya itu udah ada panduannya semua sekarang gitu oke 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 jadi memang sebagai influencer juga mungkin gak semudah yang temen-temen jalanin eh temen-temen liat gitu ya di depan layar mungkin kalau temen-temen lihat cuma ya posting nih bisa dapet likes-nya segini bisa dapet likes-nya segini tapi dibalik itu seorang Matthew seorang influencer juga ada tahapan-tahapannya gitu harus memikir kreatif briefnya seperti apa strategi postingnya seperti apa gitu ya Matt ya dan biasa tuh banyak banget gitu loh kalau misalkan emang brand yang udah besar ya kan tentunya mau memberikan dampak gitu tentunya itu briefing KOL-nya tuh bisa sampai berlembar-lembar kayak 20 lembar gitu isinya tuh banyak banget referensi-referensi terus script kayak gini itu tuh semua diatur dress code semua diatur gitu loh jadi emang gak sesimpel itu sih sebenernya tapi kan ya balik lagi itu untuk memberikan dampak ya jadi kita harus bekerja secara maksimal sebenernya oke oke nah ini juga ada pertanyaan nih dari Alvin ya bagaimana cara promo yang tidak asal-asalan dan gimana solusi agar kos tidak hanya yang tidak hanya promo tidak hanya promo membeli karena keseringan promo gimana solusi agar kos tidak hanya promo membeli oh mungkin mungkin pertanyaan pertama ya oh customer tidak hanya oke 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 siap 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 nih oke jadi gimana mungkin ini untuk mas Ahmad nih ya lebih kepada bisnis dan kepada Yota gimana mas promo kan kalau aku sempat lihat juga di instagram Yota cukup banyak ya promo promo misalnya harga atau misalnya bahan get one gitu ya yang mungkin pernah dikasih atau promo produk dan sering sekali dikasih sama ya brand-brand minuman atau makanan gimana sehingga promonya gak asal-asalan dan mindset customer gak lagi hanya ah aku nunggu nunggu diskon lah aku baru beli kayak Yota itu gimana oke jadi kalau di Yota sendiri promo juga saya pribadi selalu bilang sama tim jangan keseringan promo soalnya takut yang ini juga nanti customer ngira kita ini brand yang laku karena promo aja orang beli karena banyak promonya seperti itu jadi sebenarnya di Yota pun itu tidak banyak tidak banyak promo cuman promo itu dilakukan ketika ada momen-momen tertentu aja kayak misalkan kita lagi grand opening outlet baru itu ada promo dari Yota launching produk baru atau produk produk apa produk di luar kita kan minuman jadi kadang kita buat snack kayak gitu produk produk baru selain minuman kayak gitu itu baru kita bikin promo nah selebihnya promo itu dari OJOL Food kayak dari Grae Food atau Go Food Shopee Food dan misalnya jadi kalau apa ya kebanyakan promo dari OJOL Food itu gak ada masalah sama sekali itu kan urusan mereka mau bikin promo yang besar seperti apapun gak ada masalah cuman itu tadi jangan kebanyakan bikin promo karena misalkan mau produknya habis nih atau karena produk ini gak laku dibikin promo gak harus seperti itu juga sih harus tunggu momen-momen tertentu atau promo dari OJOL Food yang kita collab campaign sama si OJOL Foodnya gitu sih kalau dari kita jadi kadang kadang juga kayak gini mas apa si OJOL Food mungkin dari Grae Food atau Go Food yang minta ke kita bikin promo tertentu seperti itu tapi ordernya via aplikasi mereka kayak gitu jadi bukan dari kita sih seperti itu oke itu juga berarti harus dipikirkan momennya gitu ya mas jadi gak asal sembarang pengen bikin promo gitu karena takutnya menciptakan sebuah mindset customer untuk hanya beli saat promo ya mas ya kurang lebihnya seperti itu oke oke nah ini aku juga pengen tanya nih dari Matthew secara sosial media dan Mas Amat juga dari sosial media untuk Kionta menurut kedua-duanya ini pasti menurutku ada yang ada yang beda gitu mungkin ada temuan yang mana sih sebetulnya sosial media yang bisa kasih efeknya tuh cukup besar untuk audiensnya apakah dari TikTok aja atau dari Instagram ataupun dari Youtube atau dari sosial media lain yang dampaknya lumayan besar gitu untuk teman-teman sorry Vin tadi ada noise boleh diulangin gak oh iya jadi kalau untuk sosial media simpelnya gini kalau untuk sosial media yang digunakan gitu dan sesuai dengan karakterisi customernya kira-kira kalau teman-teman apa sosial media yang paling efektif dan misalnya kalau ada lebih dari satu penggunaannya apakah dibedakan karena misalnya untuk menjangkau customer yang berbeda atau disamakan gitu komunikasinya atau strateginya silahkan mungkin Matthew oke kalau dari aku sendiri aku pakai ada dua untuk sekarang baru dua yang aku pakai itu ada Instagram sama ada TikTok nah awalnya dari fitur Instagram itu belum ada Reels jadi belum ada namanya kita bisa upload video dan videonya itu bisa kalau misalkan di TikTok itu ada fitur bukan fitur ada namanya FYP itu for your page jadi video kita viral go viral gitu nah itu yang bagus banget algoritmanya karena apa itu untuk brand baru atau untuk menaikkan nama kita sangat cepat gitu loh karena yang melihat bukan hanya followers kita tapi seluruh orang yang main TikTok gitu jadi itu bagus banget gitu loh kalau misalkan kita bisa sampai masuk FYP itu nah biasa makanya untuk cari follow new followers biasa aku pakai TikTok gitu dari video-video itu bisa nambahin banyak banget followers kalau viral ya kalau FYP dan biasa kalau di Instagram itu cuman kayak ya nge-posting foto terus misalkan kayak ada acara apa kegiatan sehari-hari itu aku tolak di Instagram nah tetapi sekarang Instagram kan juga udah ada fitur Reels ya yang hampir sama kayak TikTok gitu untuk menjangkau lebih banyak audiens lagi jadi ya aku bisa kombinasikan sih semuanya sebenarnya oke jadi penggunaannya Instagram dan TikTok ya terutama TikTok karena dulu misalnya belum ada fitur Reels ya Matthew ya kalau Mas Amat gimana Mas Amat Yota apakah cukup banyak nih channelnya yang dipakai iya teman sekarang kan lagi ada Instagram TikTok sama aplikasi sama email marketing cuman sampai saat ini kebanyakan itu customer masih dari Instagram sama TikTok seperti itu Mas sama ini tips mungkin juga buat teman-teman seperti apa bagusnya menggunakan Instagram dan fitur-fitur yang ada di dalamnya jadi sebenarnya buat kita brand lokal itu kan agak buat teman-teman secara umum buat UKM kita kan mungkin agak ini agak kadang mikir kalau digital marketing untuk UKM itu mahal dan semisalnya kayak gitu sebenarnya enggak mahal-mahal amat sih sebenarnya cuman bisa banget dimanfaatin fitur-fitur yang tadi contoh misalkan TikTok sama Reels ya yang mirip TikTok sekarang kayak gitu Mas itu keren banget kalau bisa dioptimalkan kayak misalkan fungsi Reels sekarang orang-orang yang melihat Reels kita itu sebenarnya bukan orang kebanyakan orang-orang yang baru yang belum follow akun brand kita seperti itu Mas beda dengan story sama fit kalau kita ngepost di story sama fit yang melihat itu kebanyakan followers kita artinya orang-orang yang sudah aware dengan brand kita tapi kalau goalsnya memang untuk menjangkau customer-customer baru ya itu bagus bagus banget kalau mencoba fitur Reels tadi karena yang akan melihat konten-konten Reels kita kebanyakan orang-orang yang belum pernah follow kita sama sekali atau sebelumnya seperti itu Mas oke jadi bukan hanya penggunaan channelnya aja tapi harus memaksimalkan setiap fiturnya Mas Amat ya sama boleh tambahin dikit boleh tadi juga kata Mas Matthew kalau FVP di TikTok itu keren banget kemarin saya juga kita kan baru punya TikTok berapa dua bulan kalau nggak salah di Februari kita baru mulai TikToknya dan itu kebetulan dari sekitar 15 konten ada satu konten yang masuk FVP sampai 1,9 juta views dan itu organik kalau ternyata baru ternyata bisa sekencang itu di TikTok nggak seperti di Reels oke pas lagi FVP-nya itu Mas mungkin ini pengen di highlight sedikit pas lagi itu kan hampir dua juta orang ya Mas dua juta orang ya mungkin kita nggak tahu siapa gitu itu kira-kira Mas ada gambaran nggak detik itu pas lagi karena 15 konten dan satu doang ini yang FVP itu apa apa yang membuat dia bisa FVP-nya itu Mas kira-kira pas lagi konten itu kalau kata orang-orang sih dari sound yang digunakan dari apa konten yang lagi rame terus di ATM dan semisalnya tapi nggak nggak tahu juga sih secara pasti apa yang menyebabkan kemarin konten kita jadi FVP masih secara data masih sulit juga dijelaskan Mas mungkin karena iya mungkin karena karena kebetulan kontennya relate kalau relate sih udah pasti sih mungkin ya relate terus kebetulan banyak yang orang-orang dari yang Makassar yang lihat atau orang-orang Makassar yang ada di luar Makassar tapi ketemu kontennya dan ternyata ih ini kayak konten dari kampung saya nih logannya sama mungkin seperti itu karena saya perhatikan dari komen-komen di konten yang FVP itu komennya banyak seperti itu oh ini dari Makassar ya oh ini dari sini kayak gitu mungkin karena rame di awal akhirnya si algoritma tiktok ini mikir kalau oh ini konten yang relate nih untuk audiensnya seperti ini akhirnya dibantu di care kayak gitu mungkin itu masih-masih bisa dianalisis lebih jauh ya jadi mungkin kalau apa kita juga masih belum tahu gitu kurang lebih apa nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Salman ada isu tentang merosotnya kepopuleran instagram dan pengguna mulai pindah dengan social media tiktok kira-kira untuk membangun brand jangka panjang masih worth it gak kalau kita membangunnya melalui instagram melihat audiens tiktok dan instagram yang agak berbeda mungkin karakteristiknya mungkin mas Ahmad boleh nih bantu jawab mas Ahmad oke isu tentang merosot ini kalau saya sih lebih ke ini mas mindsetnya jangan bergantung sama salah satu platform sosmed aja kayak gitu harus mulai dipikir tentang database mungkin ada yang pernah dengalkan tentang list building kayak gitu mungkin mas lebih ke bagaimana kita bisa mengumpulkan database untuk kita sendiri jadi bukan database dari followers tiktok atau followers instagram itu semua kan mungkin followers kita tapi bukan kita yang punya secara sepenuhnya kayak gitu jadi gak bisa di follow up susah di follow up atau mungkin susah di perbesar rangkanya makanya dari awal fokusnya ke database kalau saya mungkin tipsnya kayak gini jangan fokus ke followers tapi fokus ke visitor kayak gitu kalau di instagram kan sama facebook bisa banget ya toh kita lihat jumlah orang-orang yang visit ke akun bisnis kita dan itu bisa di retargeting maksudnya bisa bisa dibuatkan iklan terus kita tayangkan iklan itu ke orang-orang yang sudah visit akun bisnis kita sebelumnya jadi orang-orang yang akan lihat iklan kita selanjutnya bukan cuma orang-orang yang sudah follow kita tapi orang-orang yang tidak follow maupun follow tapi sudah pernah visit profile kita seperti itu nah biasanya angka visitor ini visitor di sosmed kita itu paling sedikit tiga kali lipat dari jumlah followers kita saat ini seperti itu mas nah itu fokusnya mending ke visitor ke visitor ya mungkin yang bisa dicoba ya karena kalau angkanya tiga kali lipatnya menjadi peluang yang cukup lumayan ya mas karena sepertinya masih luas sekali gitu kan sebenarnya ada orang-orang yang suka dengan konten kita brand kita atau produk kita tapi belum tentu mereka mau follow kita meskipun mereka suka tapi kan sekarang mereka mungkin mereka akan kepo dan visit seperti itu mas oke jadi menarik ya jadi sebuah insight baru juga mungkin karena selama ini teman-teman masih terlalu fokus sama jumlah followers gitu ya tapi ini jadi sebuah insight yang menarik jadi jumlah visit yang dilihat oke terima kasih juga atas pertanyaannya ada lagi mungkin pertanyaan yang lain dari teman-teman ngomong ada kesempatannya untuk bisa bertanya dengan mas Amat dan Matthew secara langsung kalau misalnya ada yang ditanyakan sangat boleh gitu ya silahkan ditulis di kolom komentar oke oke mungkin kalau misalnya gak ada gak apa-apa nanti mungkin ada kesempatan lain mungkin bisa menghubungi mas Amat langsung atau mungkin misalnya menghubungi Matthew gitu ya melalui Instagram bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang kepo bisa ditanyakan langsung melalui DM-DMnya nah mungkin terakhir sih Mas sebelum menutup itu ya oh ini ada ada satu pertanyaan dulu ini masuk ke Japri ini chat-chat pribadi bagaimana mengatasi ragu untuk membuat konten personal branding atau produk branding di awal karir kita karena kadang di awal ada mental block untuk membuat konten tersebut mungkin ada tips nih untuk membuat memberanikan diri lah untuk bisa berani bikin konten dan pede dengan kontennya ini dari Matthew dari personal brandingnya bisa di info kalau Mas Amat dari produk branding silahkan Matthew oke untuk starter untuk pertama-tama ya pasti aku juga pernah ngalamin kayak aduh ntar di hate gak ya aduh pada suka gak ya pasti ada pemikiran seperti itu kalau teman-teman aku juga pernah ngalamin gitu tapi balik lagi kayak itu kan Instagram punya teman-teman gitu loh mau netizen apa ada yang hate ada yang apa ada yang gak suka as long as konten teman-teman itu benar dan emang teman-teman anggap benar kayak menurut aku gak perlu ragu gitu loh gak perlu takut karena teman-teman belum mencoba gitu loh belum tahu kan kalau dari teman-teman mencoba baru teman-teman bisa evaluasi gitu loh oh ternyata ada yang salah gitu jangan takut untuk salah sih yang benar karena ya kalian coba dulu aja gitu loh dilihat ini pada suka gak atau kekurangannya ada terletak dimana ntar kan ketahuan gitu loh jadi bisa direvisi bisa diperbaiki tapi kalau teman-teman udah takut buat memulai ya kita gak akan itu gak udah gak akan pernah mulai gitu loh jadi menurutku udah jangan takut yuk sama-sama kita buat oke jadi jangan takut mencoba gimana Mas Amat kalau dari Mas Amat untuk dari segi bisnis gitu misalnya untuk berani memulai posting konten dan pede dengan konten-kontennya saya mungkin simple aja sih kayak gini apa sekeren apapun konten yang kita bikin pasti ada aja orang yang gak suka dan sereceh apapun konten yang kita produksi kita bikin pasti ada yang suka jadi ya coba aja dulu jadi sama ya memang coba harus kita harus mulai dulu ya harus coba dulu ya sebetulnya baik itu untuk Instagram ya mau menjadi COL atau influencer ataupun mau mulai bisnis keduanya juga harus coba dulu karena kalau gak dicoba ya gak tahu apakah ada audiensnya dan gak tahu letak salahnya dimana gitu ya kurang lebihnya ini jadi ada pertanyaan lain nah ini mungkin bisa ditanya nih karena mungkin Mas Yadi yang penasaran untuk Mas Amat ini pertanyaan terakhir mungkin ya gimana Mas Amat cara menaikkan produk yang baru ini ada satu varian baru gitu ya varian baru berarti produk yang baru ya bukan yang baru dan produk yang baru jadi kalau di kita itu produk yang baru Alhamdulillah lebih mudah tidak sesulit waktu kita baru mulai karena itu tadi sudah ada database dan lain-lain jadi kalau ada produk baru itu kalau misalkan yang kayak tadi tidak mau promonya terlalu kelihatan kalau ini lagi promo keseringan promo itu kan bisa promo secara terselubung misalkan ada produk baru kita promosikan dulu tidak ke sosmed tapi ke database kita via WhatsApp mungkin atau email marketing newsletter dan semisalnya kayak gitu atau iklan khusus untuk promo promo produk baru tersebut tapi ditargetkan ke data customer audience yang tadi yang saya bilang dari visitor atau dari orang yang pernah berinteraksi sama konten kita sebelumnya dan semisalnya kayak gitu biar mereka kita juga bisa lebih mudah mengukurnya apakah produk ini layak atau enggak dilanjut seperti itu mas tinggal broadcast ke data yang sudah ada oke oke di broadcast data yang sudah ada mungkin bisa melihat dari data sebelumnya juga dan maksimalin strateginya gitu ya mas Ahmad ya oke semoga bisa menjawab pertanyaan dijawab gitu pertanyaannya dari Alvin mungkin kurang lebihnya oh ini ada ada pertanyaan lagi masuk pertanyaannya cabang baru boleh nih mas Ahmad mungkin mungkin jawabannya enggak jauh dari yang tadi fokus ke database-nya makanya teman-teman jangan fokus ke followers fokus ke bangun database-nya percuma kan bisnis kalau bertahun-tahun tapi yang dikumpulin cuma duit enggak ada database seperti itu kalau punya database enak launching produk baru sama opening outlet baru itu beda-beda tipis dan caranya juga enggak jauh berbeda sebenarnya kayak kita mungkin sekarang lagi Alhamdulillah lagi tiap bulan kita targetkan opening 2-3 outlet baru setiap bulannya 1 tahun targetnya 50 outlet seperti itu nah itu sekarang Alhamdulillah kita enggak mikir apakah ini susah atau gimana tapi kita mikirnya cari lokasinya sebelum dibangun sebelum direnof dan lain-lain pas ketemu lokasinya deal sama yang punya ruko misalnya seperti itu itu kita udah jalankan campaign kalau kita akan buka outlet baru di daerah ini misalkan tapi enggak kita post di sosmed yang kita post di sosmed itu ketika kita udah pasti akan opening misalkan bukaan depan kita akan opening di daerah ini baru kita baru kita post publish di sosmed kayak gitu enggak ribet kalau kita punya database oke 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 lagi adilain itu apa tuh share teknik boleh tambah dikit boleh tambah terus tadi kan selain kita broadcast kita juga jalankan di campaign yang sebelum kita udah deal nih sama yang punya tempat punya ruko itu kita jalankan iklan khusus orang-orang yang tinggal 2-3 kilo dari outlet outlet yang akan kita buka seperti itu mas jadi iklannya lebih tertarget lebih murah lah tapi dijalankan jauh-jauh hari sebelum outletnya buka seperti itu mas oke semoga itu tipsnya bisa bermanfaat gitu ya untuk teman-teman yang ingin misalnya membuka bisnis gitu jadi memang kuncinya tidak hanya social media itu dilihat dari interface-nya tapi dari database-nya juga yang mungkin teman-teman bisa maksimalin gitu mungkin itu aja nih karena waktunya juga terbatas sebelumnya mau mengucapin terima kasih banyak untuk Matthew karena sudah hadir dan untuk Mas Amat juga terima kasih atas sharingnya mengenai social media marketing ini semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman disini yang hadir baik yang mungkin punya bisnis kecil atau mungkin mau mulai karirnya sebagai influencer itu juga sangat boleh sekali gitu ya semoga bermanfaat nah mungkin sebelum menutup kita bisa dokumentasi dulu untuk Mas Amat Matthew dan mungkin teman-teman ada yang mau open cam-nya juga boleh nanti akan dibantu sama tim operator gitu tim operator akan bantu moto ini ya oke tim operator mungkin bisa dibantu baik teman-teman mohon untuk buka kameranya sebentar ya kita akan segera dokumentasi untuk acara sore hari ini baik terima kasih sudah mulai buka kamera silahkan bagi yang belum buka kamera bisa kita buka kamera masing-masing saya akan hitung mundur ya dari angka 5 untuk foto bersamanya dimulai dari slide pertama 5 4 3 2 1 sekali lagi untuk slide yang kedua 3 2 1 oke baik terima kasih banyak semuanya oke baik tim operator atas foto bersamanya mungkin nih sebelum kita menutup ya mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Matthew atau dari Mas Amat untuk teman-teman semua yang ikut Zoom-nya hari ini terkait membangun audiens melalui social media marketing silahkan mungkin penutupnya bisa dari Matthew kemudian Mas Amat oke terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin Zoom pada sore hari ini udah meluangkan waktunya semoga sharing dari aku dari Mas Amat dari Kevin juga semoga bermanfaat buat kita semua terus bisa menginspirasi terus berkarya jangan takut untuk gagal harus coba oke thank you thank you Matthew silahkan Mas Amat oke kalau saya mungkin buat teman-teman yang bisnisnya yang akan besar insya Allah kayak gitu tetap fokus ke ini relevansi sama konsistensi sama jangan abaikan list building mengumpulkan database pelanggan dari sekarang karena itu akan jadi aset yang terbesar bahkan mungkin nanti akan jadi aset yang lebih mahal dibanding aset-aset yang terlihat seperti bangunan mesin dan semisalnya itu teman-teman baik terima kasih Mas Amat atas penutupnya dan terima kasih Matthew gitu ya atas kehadirannya juga terima kasih juga teman-teman atas kehadirannya sekali lagi semoga bermanfaat ilmunya dan kita dari kolaborasi yang terakhir mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat beraktifitas terima kasih terima kasih terima kasih